bisa dan kita cek tentang ya kita cek tentang nah disini sudah ada room.os versi 5.1.1 ya ini yang terbaru nama perangkat Redmi 6 dan juga Redmi 6A oke untuk Androidnya disini sudah Android 11 bisa kalian lihat disini ya sudah Android 11 disini sudah terbaru untuk Redmi 6A oke oke selanjutnya kalian back oke kalian back oke disini sudah selesai semuanya ya untuk kernelnya bisa kalian install lagi kernel versi bulan 17 yang versi A64 untuk kamera disini pastinya tidak bisa ya karena kalian harus menginstall kernel yang versi A64 jadi disini kalian harus menggunakan atau menginstall kernel yang baru ya jadi disini tidak bisa untuk kameranya ya bisa kalian lihat kalian dan tinggal masuk ke TWRP lagi dan jangan lupa subscribe like comment and share to come back to my channel ketemu lagi sama saya Madura TK di video kali ini guys saya akan memberikan sebuah tutorial lagi yaitu cara custom ROM HP Xiaomi Redmi 6A lagi ya yaitu di room.os versi Android 11 ini yang terbaru dan terbaru di Xiaomi Redmi 6 dan juga Redmi 6A oke tanpa basi-basi langsung saja untuk vendornya bisa kalian menggunakan vendor V11.0.8 ya jadi vendornya yang versi 8 ya agar HP kalian tidak bootloop oke oke langsung saja untuk cara penginstallnya seperti biasa kita harus masuk ke Magis dulu ya kita harus masuk Magis dan kita masuk ke recovery untuk link ROMnya bisa kalian download di deskripsi video ini dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar kalian dapat informasi terbaru dan terupdate mengenai HP Xiaomi Redmi 6 dan juga Redmi 6A dan juga HP Android lainnya oke oke disini saya menggunakan TWRP power and fork dan jangan lupa untuk menggunakan abet terbaru ya untuk TWRP nya oke selanjutnya kita langsung saja kita masuk ke menu dan untuk ROMnya bisa kalian menggunakan kartu SD oke yang menggunakan OTG ya oke kita masuk ke menu kita pilih menu partition kita pilih data dulu oke kita pilih data dan kita centang ya kita format dulu guys kita format kita yes ya pilih yes selanjutnya centang jadi kita victory reset dulu selanjutnya kalau sudah kalian back kita masuk ke web kita pilih the face system data internal change ya jangan sampai kalian pencetang vendor jika kalian menggunakan vendor yang baru ataupun menggunakan vendor yang lama kalian bisa kalian menggunakan vendor yang versi 8 ya v11.0.8.0 ya oke selanjutnya tinggal kita sweep jangan takut bootloop jika HP kalian bootloop bisa kalian install ROM lainnya atau bisa kalian install vendor yang lainnya ya cara menginstalannya kalian full web ya cara menginstal vendor sudah saya kasih tahu sebelumnya ya tutorialnya ada di channel saya oke selanjutnya kita pilih file selanjutnya kalian pilih micro SD saya disini menggunakan micro SD saya simpan disini dan disini sudah ada ROM terbaru ya yaitu ROM .OS versi terbaru yaitu versi Android 11 dan versi 5.1.1 ya kertus oke selanjutnya kita pilih selanjutnya kita pilih dan kita ada di sini saya menggunakan gpps eh kita gunakan bit gpps ya versi 11 dan kita akan menggunakan magis yang versi 21.4 oke selanjutnya kita sweep oke proses penginstalan ROM.OS versi Android 11 di Xiaomi Redmi 6 dan juga Redmi 6A sedang berlangsung bisa kalian lihat ya disini device device Redmi 6 dan Redmi 6A .OS versi versi 5.0.1 versi 5.0.1.1 ya disini builnya bisa kalian lihat sendiri dan pad kuritinya dan juga ini sudah update dari barunya ya untuk ROM.OS di Xiaomi Redmi 6A bisa kalian juga install di Xiaomi Redmi 6 ya karena Redmi 6 dan juga Redmi 6A ini sama untuk dalamnya dan bedanya itu hanya fingerprint sensornya saja ya jadi untuk Redmi 6 itu ada fingerprint di belakang namun untuk Redmi 6A itu tidak ada namun isi menu nya untuk custom ROM nya sama dan software dan lainnya sama ya guys oke oke kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk penginstalan ROM nya oke disini proses penginstalan ROM dan juga gpps dan juga migis nya ya kita tunggu prosesnya sampai selesai oke oke disini untuk penginstalan ROM nya sudah selesai ya di Xiaomi Redmi 6 dan juga Redmi 6A selanjutnya tinggal kita reboot system oke dan kita tunggu proses booting nya di Xiaomi Redmi 6A sampai selesai kita tunggu prosesnya dan disini lumayan ya untuk boot animasinya lumayan agak lama bisa kalian tunggu dan ini adalah animasinya di ROM.AS Xiaomi Redmi 6A Android 11 kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk kernel nya bisa kalian download juga di deskripsi video ini tapi kalian install kernel setelah kalian meng-install ROM ya bisa kalian langsung install kernel nya saja tidak usah web dan lain sebagainya langsung kalian masuk ke TBRP lagi dan kalian install kernel nya yang versi A64 ya oke kita tunggu proses booting nya sampai selesai di Room.OS Xiaomi Redmi 6 dan Redmi 6A oke disini sudah selesai ya untuk Room.OS di Xiaomi Redmi 6A untuk penginstalannya disini sudah selesai dan kita tunggu prosesnya dan disini sudah selesai semua dan kita lihat disini adalah menu utamanya ya untuk di Xiaomi Redmi 6A kita tunggu dan kita akan cek untuk settingan nya nah ini adalah menu nya ya kita ganti bahasa dulu cara mengganti bahasa kalian masuk ke sistem ini berlaku untuk semua custom ROM kita langge kita adidi oke kita pilih bahasa Indonesia dan kita ke share ke atas oke jadikan nomor 1 selanjutnya kalian back nah disini sudah menjadi bahasa Indonesia bisa kalian lihat disini penyimpanannya penyimpanan disini sangat luas sekali tersisa dan kita cek tentang ya kita cek tentang nah disini sudah ada Room.OS versi 5.1.1 ya ini yang terbaru nama perangkat Redmi 6 dan juga Redmi 6A oke untuk Android nya disini sudah Android 11 bisa kalian lihat disini ya sudah Android 11 disini sudah terbaru untuk Redmi 6A oke 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 selanjutnya kalian back oke kalian back oke disini sudah selesai semuanya ya untuk kernel nya bisa kalian install lagi kernel versi Ulan 17 yang versi A64 untuk kamera disini pastinya tidak bisa ya karena kalian harus menginstall kernel yang versi A64 jadi disini kalian harus menggunakan atau menginstall kernel yang baru ya jadi disini tidak bisa untuk kameranya ya bisa kalian lihat kalian tinggal masuk ke TWRP lagi dan kalian install ok guys sekian dari saya tutorial cara penginstalan Room.OS di Xiaomi Redmi 6 dan juga Redmi 6A ya untuk kalian yang takut bootload bisa kalian sediakan vendor dan juga room yang lain ya jadi menjaga-jaga tapi kalian jangan takut bootload karena kalau sudah terinstall TWRP kalian tidak usah flash dan lain sebagainya ya untuk di hape Xiaomi Redmi 6 dan Redmi 6A ok guys jangan lupa ikuti terus channel ini agar kalian dapat informasi terbaru terhadap terupdate di Xiaomi Redmi 6 dan Redmi 6A ok see you guys